Terima kasih. Dia enggak jenis kaya sama Kevin. Itu kamu, sayang. Bapak peluang. Bapak peluang. Dasar munafik. Tadi ditelepon pura-pura seneng. Ternyata dia enggak berlihat ngebatalin pernikahannya. Sayang. Coba aja Bapak bisa suka sama Tante Ajeng seperti kamu suka sama Tante Ajeng. Kalau Mama sayang dengan Kevin, Mama juga harus mulai belajar menerima Rosa dan keluarganya untuk tinggal dengan kita. Ini anak bakal calon perempuan soleha. Gimana kalau Mama temenin kamu untuk mencari anak kamu? Mama mau temenin Rena. Mama gak keberatan. Desi! Pak! Pak berhenti, Pak! Berhenti! 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 Iya, mbak. Desi! 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 Rena! Rena! Dizy! 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 Renanul Jad, Dizy! Men.. Renna, kamu kenapa saya? Kevin, Kevin, Desi masih hidup, Vin. Desi masih hidup, tadi aku lihat dia. Aku lihat dia. Tolong kamu cari dia sekarang. Tolong bawa dia balik ke aku. Renna, kamu tenang. Desi pasti ketemu, kamu tenang aja. Tolong bawa dia balik ke aku sekarang, Vin. Tolong kamu cari dia sekarang, Vin. Pergi sekarang cari Desi. Renna, Renna, tenang dulu, Renna. Desi pasti ketemu, oke? Kamu lihat dia di mana? Tadi aku pergi sama mama kamu. Ke tempat perempuan waktu itu nolongin aku. Terus aku lihat Desi. Kevin, aku mau meluk dia. Aku ingin tolong balikin dia ke aku, Kevin. Tolong kamu harus pergi. Kamu harus pergi sekarang, Kevin. Tolong cari dia buat aku. Balikin dia, balikin dia ke aku. Kamu pasti bisa meluk dia lagi ya. Kamu harus bersabar tapi ya. Iya sekarang, tolong kamu pergi sekarang. Tolong cari Desi. Oke, oke. Tapi kamu istirahat ya. Aku langsung cari sekarang, tapi kamu harus istirahat. Iya, sekarang, sekarang, Vin. Sekarang tolong cari Desi, ma. Ma, buka pintunya. Ada apa sih? Mama mau sampai kapan, Nyisah, Renna? Mama kurang puas ngeliat dia menderita. Sampai mama harus bawa dia ke perkampungan. Ah, Vin. Itu bukan salah mama kalau istri kamu histeris lagi. Dia yang minta mama untuk nemenin dia ke sana. Lagipula, mama mana tahu kalau anaknya Rafki sama Rena tinggal di sana juga. Dengar ya, Vin. Rena itu tidak akan bisa menjadi milik kamu sepenuhnya. Karena untuk Rena, yang paling penting itu adalah anaknya dia. Kalau kamu memang mencintai Rena, kamu harus mengembalikan dia ke Rafki dan juga ke anak kandungnya. Lagipula mau sampai kapan sih kamu akan menyembunyikan semua ini? Kalau sampai Rena tahu, apa kamu sanggup menghadapi kebenciannya Rena? Lagi pulang mau sampai kapan sih kamu akan menyembunyikan semua ini? Kalau sampai Rena tahu, apa kamu sanggup menghadapi kebenciannya Rena? Suatu hari nanti, Rena bisa saja ketemu sama Rafki sama Desi. Kalau itu sampai terjadi, aku bakal kehilangan Rena untuk selamanya. Taksi, sayang. Lihat bapak pulang ini, sayang. Bapak pulang. Apa, sayang? Lihat nih, bapak beliin apa buat kamu? Lihat, lihat nih. Pinjung, pinjung. Kamu suka? Suka? Harusnya uang kamu itu ditabung lho, buat biaya staksi. Bukannya kamu buang-buang buat beli mainan seperti itu. Kamu itu harus belajar tanggung jawab lho, Raf. Udah punya anak kok, iya tak? Iya, bu. Saya ngerti, apa? Saya ngerti maksud ibu. Tapi buat saya tuh, bu. Kebahagiaan taksi itu segalanya, bu. Mau saya kerja banting tulang, jungkir balik. Saya nggak masalah sama sekali, asal saya bisa ngeliat taksi tersenyum. Wis, terserah kamu. Ikut bapak. Iya. Ikut bapak, dek. Aduh, duduk. Iya, gendong bapak, iyo. Gendong bapak, gendong bapak. Gendong bapak, sebentar. Sini. Ngapak, aduh. Ini mainannya, nih. Ini mainannya, saya. Ini, dari bapak. Makasih bapak. Eh, di Ciu. Mainannya, Ciu. Udah, kalau begitu, bu. Terima kasih, ya, bu. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak bapak mau dengerin bapak nyanyi, itu bapak cerita. Hah? Apa? Bapak ceritain, ya. Ayo sini, guys, bapak, yuk. Kita masuk, kita masuk, kita masuk. Rafki? Rafki? Raf, gue nyari lo dua tahun, Raf. Baru ketemu sekarang. David. Gila, gue gak nyangka akhir, kita bisa bertemu di sini, Vin. Tidak ada kita jadi cengeng kayak gini, Raf. Tidak masuk, ya. Tidak ada, Tidak ada. Ayo, masuk. Kok gue tinggal di sini, Vin? Raf, gue gak kepikiran bisa ketemu lo lagi. Lo kenapa pergi dari Bandung? Lo pikir gue gak bisa ngadepin tentang hubungan lo sama Rena? Raf, lo minta jantung dari gue, pasti gue kasih. Lo lebih dari sahabat. Buat gue lo kayak saudara, Raf. Gue pasti bisa nerima kalau lo jujur tentang hubungan lo sama Rena. Tapi lo malah pergi ninggalin gue sama Rena. Dan sekarang, lo udah punya keluarga dan lo udah punya anak sendiri. Kevin pasti ngira sekarang gue udah menikah. Tapi mungkin itu lebih baik. Vin, gue minta maaf sama lo, Vin. Gue sama sekali. Gak ada maksud untuk nyakitin lo sama Rena. Iya, gue tau. Makanya gue sekarang kesini. Pengen ngajak lo ke rumah. Raf, Rena ada di rumah gue. Dan dia pasti seneng kalau ngeliat lo. Wah, gak bisa, Vin, gak bisa. Vin, gue mendingan di sini aja. Karena gue gak mau ngerusak kebahagiaan sama Rena. Gue di sini aja deh. Lo gak bisa semuanya terus dari Rena. Rafi, lo harus bisa nemuin dia. Ya, Vin. Lo dengerin gue dulu, Vin. Sebetulnya. Rena, di samping lo. Gue yakin kalau dia itu bahagia. Gue yakin banget. Dan gue gak mau ngerusak kebahagiaan lebih dulu, Vin. Ya, satu lagi, Vin. Gue belum selesai. Kalau lo ketemu Rena, gue cuma minta satu aja sama lo. Jangan bilang Rena, kalau lo tadi ketemu sama gue, lo udah nemuin gue. Gue jangan pernah. Rafi. Ya, Vin. Gue mohon, Vin. Gue mohon banget. Oke. Gue bakal penuhin permintaan lo. Tapi dengan satu syarat. Gue ada perusahaan di Surabaya. Gue mau lo yang nanganin. Gue urus semuanya, Raf. Lo sama keluarga lo bisa langsung pindah. Oke, Vin. Gue bukannya nolak rejeki dan gak mau berterima kasih sama lo, Vin. Tapi gue udah cinta banget sama pekerjaan gue sekarang. Gue minta maaf, Vin. Kevin pasti sengaja naurin kerjaan itu supaya Rafi jauh deh, Rena. Kevin ini bener-bener kelewatan deh. Yaudah. Gue juga gak bisa maksa lo. Raf, kalau gitu gue balik deh. Udah malam juga. Jumlahnya gak banyak sih, Raf. Tapi gue mau lo terima. Wah, jangan, Vin. Jangan, deh. Eh, Vin. Maaf, Vin. Gue gak bisa terima mohon dari Rufi. Yaudah, kalau lo gak terima, gue bakal tunggu di sini sampai pagi. Ah, lo masih sama aja kayak dulu, Vin lah. Enggak deh, Vin. Makasih, Vin. Gue tau niat lo baik. Yaudah. Kalau lo gak mau terima, gue kasih buat keponakan gue. Hmm. Oke, sayang. Yaudah. Gua balik, guys. Makasih, Mo. Eh, iya. Ayo, kita duduk dengan Om Kevin, yuk. Ayo. Oh, liat mobilnya Om Kevin tuh, sayang. Aduh, bisa kebuka gitu, sayangnya. Vin, sekali lagi gue terima kasih banyak sama ini. Iya. Hmm, lo main-main ke sini dong. Yaudah, Ruf. Gue balik ya. Iya, hati-hati, Vin. Jangan diri dulu, Lopat. Lurus, itu belok kanan, ya. Jaga diri dulu, ya. Iya. Oh, Kevin. Sampai. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Iya mau susu ya Iya aduh iya bapak telat bangun maaf Tadi botolnya mana sayang Eh ini dia jatuh Yuk 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 bapak bikinin susu ya Sia-sia gue temenan sama mantan maling Aku bakal lo bikin tekuk lutut sama temen lo yang kayak itu PUSH Eh apaan tuh di pekan-pekan Eh saya Eh apa sih ini kacau hijau gak boleh Eh sayang gak boleh sayang ya Bandel mimi gak boleh ini Coba lepas lepas Pangan lepas Pangan lepas Masuk hidung kamu Oh mobil gue gak bisa di starter lagi Ya Allah Kenapa taksi kenapa kan Jok aku gak tau gimana sekarang ya Jok Taksi Hidungnya masuk kacang hijau dan sekarang aku gak bisa keluarin Aku mau bodek rumah sakit Kacang hijau Gak bisa di starter taksi aku Loh ya terus gimana dong Ya aku juga bingung sekarang gimana Dicoba dulu aja Raf Diambil pelan-pelan pake pinset Siapa tau bisa keluar Ya tuh bu Lah Kalau kacang hijau tambah masuk tepi Gak mungkin tau bu Mungkinan bahaya Kita kudu cari cara yang lain Udah 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 Jangan pada ribut Serain aja sama saya Saya bisa mengeluarkannya Kecil itu Pak Bapak yakin Jangan Raf Nanti kalau tambah parah gimana Masuk Lo benerin genteng bocor aja Pak Herman kagak bisa Bagaimana ngurus anak lu Jangan ngomong sembarangan bu Saya ini punya pengalaman Dulu itu ajeng pernah mengalaminya Dulu ajeng itu bukannya kacang hijau Tapi Ulat hijau Saya pasang keluarkan panjang Jangan sembarangan jadi bu Bodol kamu bu Balikin aja Raf Ibunya Nusahin aja Tiga-tiganya kamu ngelakuin hal serendah ini Saya tahu kalau ibu Nggak setuju kalau keponakan saya nikah dengan anak ibu Tapi Nggak perlu mengadu domba mereka dong Maksud tante apa? Mama kamu Sengaja SMS Rena dengan handphone tante Dan bilang kalau kamu tahu tentang anak Rena Kevin Kamu jangan percaya sama perempuan ini Mama apa? Mama mau Kevin sama Rena pisah Ma Rena itu udah jadi menantung mama Sampai kapanpun Kevin sama Rena gak bakal pisah Suka atau gak suka Mama harus bisa terima itu Terserah kamu ngomong apa Kevin Tapi suatu saat nanti Kamu pasti akan menyesalkan Terah mempercayai perempuan Gembell ini Rena 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 buka pintunya Rena Aku mau ngomong sama kamu Rena Aku mau sendiri dulu Sudah Finn Kamu tenang aja Biar tante yang ngomong sama Rena Saya gak tahu harus percaya sama siapa lagi Sama mama atau sama tante Tapi untuk keselamatan tante Saya harap bukan tante yang ngirim SMS itu ke dia Tante bisa pastiin kalau bukan tante yang ngirim SMS itu Tapi sekarang masalah Rafki itu lebih penting daripada masalah SMS Lebih baik sekarang kamu pastiin Rafki Supaya dia pergi jauh dari Jakarta Atau kamu akan kehilangan Rena Atau kamu harus saben Ini tuh wontal eh cantik si senior Bapak pergi dulu ya mau narik taksi kamu matan tajang ya sebentar ya sini sama Tantajang ya kamu harus jadi anak yang manis nggak boleh manis banget eh itu balikin punya Bapak punya Bapak mana ini Bapak ntar nggak bisa narik sayang sini sini sayang sini sayang sini mau kerja dulu Bapak ya kamu jagain aja sini cium dulu sini Tantajang menunjukkan bapak tadi ya dadah 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 iya Bapak pergi sebentar ya kamu nggak boleh bandel dan harus jadi anak yang manis ada iya dadah sayang dah siang pantatku bagi nggak rebes kegerak bocah awas tuh gue ngomong apa nih gue Halo Halo Jeffrey saya Kevin ya mas apa kamu udah buat raki menderita saya mau dia datang cepatnya ke saya dan dia minta tolong sama saya iya mas Bap 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 Belum Mas saya nggak punya waktu untuk kamu ngelakuin tugas yang bener kalau kamu nggak bisa ngelakuin tugas kamu saya bahkan suruh orang lain nanti kamu ya 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 고ho wwwh young- wyp Aduh. 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 Semuanya 50 ribu, Bu. Ini, Pak, ya. Terima kasih, ya, Pak. Wah, terima kasih, ya, Bu. Alhamdulillah. Ada betul. Wah, lucu itu. Bang! Wah, maaf, maaf. Ini berapaan satunya? Aduh. Lutung otak. Lutung-lutung. Jepri, sini Sini Apa sih? Itu ya Tuh orangnya tuh Ingat ya, jangan sampai salah dulu ya Nih? Sekarang, enggak, tahun depan Sekarang Kupu Mew A